Halo, bersimpal lagi dengan saya, Abun Dibusa Tutorial Design Gratis AsaStudio.org Saya akan mencoba lagi untuk menunjukkan sesuatu pada Anda Di sini saya hapus Dan Saya copy Lalu saya paste Beberapa kali di sini Paste, paste, paste Oke, di sini saya memberikan 2 Saya memberikan 3 Saya memberikan Oke, jika saya memberikan Seperti ini dan Saya menuju ke fungsi, lalu Saya memberikan P Dan Add class, warna Jika saya simpan Lalu saya reload Saya akan mempunyai Semua Yang ada P Itu akan Berwarna merah Karena Saya sudah memberikan Warna merah di Class warna Di sini Saya bisa memberikan Mungkin semacam ini Force Jika saya memberikan Seperti ini Maka Yang Nomor 1 Nomor 1 Saja Akan merah Lainnya tetap hitam Dan jika saya memberikan Last Saya akan mendapatkan Yang terakhir Yang merah Kita hanya bisa memberikan First dan Last Dan Dan jika Anda Menginginkannya Silakan memberikan ID atau Class Seperti pada Tutorial sebelumnya Dan ini Adalah elemen Kita bisa memberikan Perintah ke Semua elemen Yang berada di Alaman Website Dan jquery Mempermudah Untuk Menseleksi Atau Menggunakan Beberapa komponen-komponen Tertentu Karena fungsinya Atau Cara Meletakkannya Hampir sama dengan CSS Dan Kita bisa Memberikan Beberapa Informasi Semacam ini Tentang Elemen Tertentu Jika kita Memberikan Elemen P Maka akan Diperintahkan Di P Dan jika saya Memberikan Di Div Maka Semua Akan Diberikan Merah Oke Karena P Itu Berada Di Div Seperti itu Oke Kita lanjutkan Ke Materi-materi C Query Dasar Sampai jumpa Salam Sampai jumpa